Intro Inilah cerita misteri bersambung Dengan judul Petaka Sumpah Pocong Bagian yang kedua Ditulis oleh Abidin Ubaidillah Terima kasih telah menonton! Pagi itu Sulaiman bersama istrinya Datang ke rumah Pahasan untuk menemani Nurjana Sulaiman yakin ada sesuatu yang tidak beres Makanya sengaja ia ikut menemani putrinya Dan memang benar apa yang dikhawatirkannya Pak Hasan dengan mudahnya menuduh Nurjana Sebagai pencuri kalung berlian yang hilang itu Bagaimana bisa kalian menuduh Nurjana sebagai pelakunya? Apa ada bukti? Tanya Sulaiman Pak Hasan tersenyum sinis Lalu menjawab Bukti sudah jelas Saksi pun ada Malam itu anakmu yang memakai kalung itu Dan itulah terakhir kalung itu terlihat Semua teman-teman Sharifah yang menginap malam itu Yang menjadi saksinya Tapi Sharifah sendiri yang memasangkan kalung itu padaku Selanjutnya dia sendiri juga yang melepaskan dan menyimpannya Bagaimana bisa akunya dituduh? Sanggah Nurjana yang tidak terima dengan tuduhan itu Sudahlah Tidak usah mengelak lagi Akui saja Dimalah kalung itu sekarang Jika tidak Masalah ini bisa panjang Ancam Pak Hasan Sulaiman bukan orang yang mudah dikertak Lelaki ini masih bersikap tenang Tanpa meninggikan suaranya Ia berkata Menuduh itu harus ada bukti yang kuat Pak Hasan Jika tidak Itu sama saja fitnah Dan pencamaran nama baik Alah Orang miskin sombong Lihat saja nanti Aku laporkan kalian semua pada polisi Kalian pasti sekongkol Jangan-jangan kalung itu sudah kalian jual Bentak Pak Hasan Sulaiman mengangguk dan tersenyum Silahkan Pak Hasan Laporkan saja kemana Bapak suka Kalau tidak ada perlu lagi Kami permisi pulang Ujarannya Tanpa menunggu jawaban Dan Pak Hasan Sulaiman mengajak istri dan anaknya pulang Tidak ada gunanya berlama-lama di rumah itu Mereka bisa saja makin menghina Dan Sulaiman takut kesabarannya habis Bisa-bisa terjadi keributan yang tidak diinginkan Hah Orang-orang sombong Sudah miskin sombong lagi Lihat saja nanti Aku buat perhitungan dengan kalian Empat Pak Hasan Ini kita harus hati-hati bicara Salah sedikit orang bisa menjadikan itu senjata untuk melemahkan kita Nur Janah baru saja Nur Janah baru saja tidak menjawab Ujarnya sambil tertunduk Tidak apa-apa Nur Ayah maklum Kamu masih belia dan masih mudah untuk diperdaya Terkadang jadi orang jujur dan baik itu banyak godaan Tapi Apakah karena godaan itu lalu membuat kita tidak ingat jadi orang baik Sulaiman berusaha membuat agar Nur Janah tidak menyalahkan dirinya Sudahlah Tidak usah kau pikirkan Ayah dan ibumu pasti selalu membela Karena kami yakin kau tidak bersalah Bersikaplah seperti biasa saja Seolah tidak terjadi apa-apa Ujarah Sulaiman Yang namanya mulut itu memang susah dijaga Apalagi jika kabar itu tentang aib seseorang Ibarat peribahasa Jarum jatuh di dalam rumah pun satu kampung orang mendengar Seperti itulah berita yang tersebar dari mulut ke mulut Entah siapa yang memulai Bisa jadi memang dari keluarga Pak Hasan Makin hari makin banyak orang tahu bahwa Pak Hasan kehilangan kalung dengan hiasan berlian Dan yang lebih parahnya nama Nur Janah disebut sebagai pencurinya Sedangkan Sulaiman selaku orang tuanya dituding sekongkol Penduduk pun terbagi menjadi kelompok-kelompok Ada mereka yang mendukung Sulaiman Sebab mereka sangat mengenal keluarga ini Selama suami istri itu tinggal di desa ini Sama sekali tidak pernah berbuat ulah Mereka pandai bergaul dan juga suka menolong Kelompok ini tidak percaya kalau Nur Janah mencuri perhiasan Orang-orang itu paham betul bagaimana sikap dan tabiat gadis itu dalam kesehariannya Nur Janah pasti hanya korban fitnah Kelompok yang kedua tentunya berpihak pada Pak Hasan Mereka ini orang-orang yang pernah berhutang budi atau yang bekerja dengan Pak Hasan Mau tidak mau mereka harus mendukung Pak Hasan Bahkan ada yang sengaja memang ditugaskan untuk menyebarkan berita bahwa Nur Janah adalah pencuri perhiasan milik keluarga Pak Hasan Kelompok ketiga adalah mereka yang tidak mau ikut campur dalam masalah ini Selain tidak ada untungnya Mereka juga takut terbawa-bawa Memihak Sulaiman Nanti saat mereka butuh dengan Pak Hasan Tentu sulit urusannya Berpihak Pak Hasan Tentunya mereka juga merasa tidak enak dengan Sulaiman Meskipun Sulaiman tidak pernah membantu secara materi Tapi bantuan tenaganya jangan diragukan Setiap ada acara-acara hajatan di desa ini Sulaiman tak pernah absen ikut membantu bergotong royong Makin hari kadang sepertinya tidak menguntungkan bagi Sulaiman dan keluarganya Apalagi Pak Hasan membuktikan ancamannya Masalah hilangnya kalung itu ia laporkan pada polisi Berikut kecurigaannya bahwa Nur Janah yang mencuri kalung berlian itu Sulaiman dan keluarganya terpaksa berurusan dengan polisi Namun karena memang tidak ada bukti yang jelas Polisi pun tidak dapat berbuat banyak Masalah ini diminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan Akan tetapi Pak Hasan tetap ngotor dan menuduh Nur Janah Sebagai pelakunya pencurian Akhirnya batas kesabaran Sulaiman sudah habis Selama ini ia hanya diam dan mengikuti apa permainan Pak Hasan Kali ini dia ingin menyelesaikan semuanya Agar nama baik keluarganya dikembalikan seperti sedia kalah Ditempuhlah jalan sidang adat Sesuai kebiasaan yang berlaku Masing-masing pihak yang merasa benar akan mengangkat sumpah Siapa yang bersalah dan bersumpah palsu Siap-siap untuk menerima akibatnya Hah? Aku tak butuh sumpah-sumpah seperti itu Sumpah pocong berani kau Tantang Pak Hasan yang sangat kukuh dengan pendiriannya Tenang dulu Hasan Apa itu sumpah pocong? Tidak ada dalam syariat agama Islam mengajarkan sumpah pocong itu Selah Haji Yusuf orang yang dituakan dan juga dihormati Kalau sumpah biasa itu tidak berpengaruh Pak Haji Sudah banyak Orang bersumpah tapi melanggar sumpahnya sendiri Jawab Pak Hasan Haji Yusuf geleng-geleng kepala Janganlah Janganlah kita melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW Sumpah dalam Islam itu cukuplah berkata demi Allah Biarlah Allah SWT yang menjadi saksinya Hukum akhirat itu lebih berat Hasan Biarlah Pak Haji Jika itu memang yang diikinkan dan bisa membuatnya puas Aku rela dan ikhlas melaksanakan sumpah pocong itu Ujar Sulaiman menengai Ia tidak ingin Haji Yusuf menjadi tidak dihargai Gara-gara persoalan dengan Pak Hasan ini Haji Yusuf menarik nafas panjang Sebenarnya ia kecewa dengan keputusan ini Tapi mau bagaimana lagi Sulaiman sendiri menyanggupinya Baik Besok pagi kita laksanakan sumpah pocong itu Kita beritahukan pada semua penduduk itu hadir dan menjadi saksi Ucap Pak Hasan Wajahnya sedikit berseri-seri Dia sangat yakin dengan sumpah pocong ini Sulaiman dan keluarganya akan terkena sial dan kuala dari sumpah yang diucapkannya sendiri Baik kita kumpulkan semuanya di masjid besok pagi Ujar Haji Yusuf memutuskan Kenapa ayah mau saja diminta untuk melakukan sumpah pocong itu Tanya Nur Jana Dari nada bicaranya gadis ini sedikit kesal Ada juga kekecewaannya Ayahnya memang selalu mengalah Biar saja lah Nur Kalau orang kuas dengan sumpah pocong Tak mengapa Ayah ikhlas Kita tidak bersalah Kenapa harus takut Justru kalau kita menolak Orang menyangka kita takut karena bersalah Tanya Sulaiman memberi pengertian pada putrinya Tapi Nur tidak suka dengan caranya itu Memaksa sekali Seolah kita ini memang bersalah Zubaidah menepuk pundak Nur Jana Sebenarnya ia juga kurang suka dengan sumpah pocong itu Tapi mau bagaimana lagi semuanya sudah diputuskan dan besok pagi adalah pelaksanaannya Sebenarnya Sulaiman punya rencana sendiri Ia tahu hampir semua penduduk menganggap sumpah pocong itu sangat keramat Tidak boleh dibuat main-main Karena akibatnya bisa nyawa jadi taruhan Mau tidak mau Sulaiman teringat kembali peristiwa yang sebenarnya tidak ingin ia ingat Tapi bagaimanapun juga Kejadian yang terjadi saat ini membuat kenangan pahit itu menari-nari dalam ikatannya Kau pasti pelakunya Sulaiman Kau kecewa karena Halimah sudah memilih Zainuri sebagai suaminya Karena itu kau gunakan ilmu hitam untuk membunuhnya Tuduh Pak Solikin Astagfirullahaladzim Demi Allah itu sama sekali tidak benar Tuduhan kecil Apa gunanya aku melakukan perbuatan syirik itu? Hantah Sulaiman Ia sangat terkejut Tadinya ia tidak ingin lagi bertemu dengan orang-orang di kampung ini Namun belum sampai ia di batas desa Orang-orang sudah mencegatnya dan membawa paksa Sulaiman Dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan terhadap Halimah Tuduhan yang sangat kecil meskipun hatinya sakit akibat penghinaan gadis itu Tapi tidak sedikit pun terlintas dalam benaknya untuk mencelakai Halimah Apalagi membunuhnya Kau pasti pelakunya Apa yang kau kerjakan semalaman di dalam masjid? Dasar munafik Kau gunakan masjid untuk pelakuan perbuatan terkutuk itu Sulaiman menoleh karas suara itu Betapa sakit dan makin hancur hatinya Melihat orang yang datang dan langsung menuduhnya Memang kau pelakunya Sulaiman Hatimu busuk Kau selalu ingin memiliki segalanya Zainuri berjalan mendekat dan menyebabkan kerumunan warga Sulaiman memejamkan matanya Terasa darahnya mengalir cepat Dadanya bergemuruh Pemuda ini tidak seakan tak percaya apa yang dilihatnya Saudara kandungnya sendiri tega berkata Dan memberikan tuduhan keji Apalagi saat ini semua orang melihatnya sebagai tertuduh Meskipun dirinya memang pernah berguru pada pendekar Tuan Niti Ikamo Tapi tidak mungkin ia menggunakan ilmunya untuk niat jahat Dia pelakunya Bukankah kalian semua melihat semalaman dia berada di dalam majid Pasti dia menggunakan ilmu hitam untuk membunuh Halimah Karena iri melihat halimah yang akan menikah denganku Zainuri kembali melontarkan tuduhannya Kakak kandung Sulaiman ini seolah yakin sekali bahwa adiknya lah pembunuh Halimah Itu tidak benar Terdengar disis suara Sulaiman Mirip seperti bendakan tapi pelan suaranya Aku tidak mungkin melakukan perbuatan keji seperti itu Aku mencintai Halimah Kalau memang aku ingin membunuh justru kau yang aku bunuh Lanjut Sulaiman sambil menuding ke arah Zainuri Sepertinya batas kesabaran pemuda ini sudah habis Zainuri yang semula bersikap begitu congkaknya Tersurut mundur Ia tahu ketinggian ilmu Sulaiman Entah kenapa adiknya ini bisa berguru pada pendekar besar itu Ia sendiri tidak bisa membucuk Niti Ikamo Untuk menurunkan ilmu kanuragan kepadanya Tangkap Sulaiman Tiba-tiba Pak Sulikin berteriak Orang-orang yang semulanya diam melihat pertengkaran kedua kakak beradik ini Seolah tersadar dengan tugas mereka yang ingin menangkap Sulaiman Tunggu dulu Tiba-tiba terdengar suara cukup keras Semua orang menoleh ke arah datangnya teriakan itu Tampak seorang laki-laki berambut dua warna Berjalan tegap ke arah kerumunan orang-orang Semuanya menyingkir setelah mengetahui siapa laki-laki itu Sikapnya sangat berwibawa Bahkan beberapa orang tertundu saat bertatap mata dengannya Termasuk Sulaiman dan Zainori Aku bukan orang yang serba tahu Tapi kali ini izinkan aku berkata kalau bukan Sulaiman pelakunya Pak Sulikin yang merasa sangat berkepentingan dengan masalah ini Mau tidak mau harus menjawab Meskipun dia merasa segan juga dengan orang itu Tapi akhirnya ia pun berkata Maaf ji Alasan apa yang membuatmu yakin bukan Sulaiman pelakunya Haji Asnawi adalah bekas seorang pendekar di masa mudanya Pria ini tergolong pendekar pilih tanding Namun semenjak ia pergi menunaikan ibadah haji Semua urusan duniawi ia tinggalkan Lelaki ini banyak mendalami agama Tapi meskipun begitu orang-orang masih segan terhadapnya Pria ini sangat dihormati masyarakat Bahkan orang-orang Belanda pun menaruh hormat padanya Aku tahu betul watak pemuda itu Ujarnya sambil menunjuk ke arah Sulaiman Dia murid nitigamu Dan kita semua tahu bagaimana watak pelikar itu Lanjut haji Asnawi Tapi itu bukan bukti kalau bukan dialah pelakunya Bantah Zainuri Ia sedikit kesal dengan kehadiran orang tua ini Urusan bisa berbelit-belit jika haji Asnawi ikut campur Lantas apa buktinya kalau Sulaiman itu pelakunya Haji Asnawi justru bertanya pada Zainuri Kini Zainuri malah tertunduk Sebenarnya dia sendiri juga tidak tahu bukti apa yang harus ia jadikan sebagai penguat tuduannya Apalagi kini orang-orang mulai menunggu jawabannya Termasuk Pak Solikin calon mertuanya Zainuri lah yang pertama kali mencetuskan kalau Sulaiman adalah pelaku pembunuhan halimah Yang meninggal dengan cara tak wajar Yah Apa buktinya Beberapa orang yang tidak begitu yakin kalau Sulaiman pelakunya Mulai angkat bicara Hal ini membuat Zainuri agak terpojok Beberapa pasang mata mulai menatap curiga kepadanya Sulaiman sendiri hanya tertunduk Hatinya yang hancur oleh sikap kakak kandungnya itu Membuat pemuda ini harus menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya Dia memang pelakunya Ujar Zainuri sambil menunjuk kepada Sulaiman Sulaiman memiliki mu kodam dan tali kaib Ya pasti mengirim kodamnya untuk membunuh halimah Astagfirullahaladzim Berbicara itu harus dengan bukti anak muda Saud haji asnawi sambil geleng-geleng kepala Jika tanpa bukti itu fitnah namanya Dosa besar Demi Allah aku bukan pelakunya Tiba-tiba Sulaiman berbicara Matanya menatap semua orang satu demi satu Jika aku memang pelakunya Biarlah aku mati sekarang juga Karena tali kaib yang aku miliki Semua orang menahan nafas Mereka sangat tahu ganasnya ilmu tali kaib milik Nitya Gamo Satu ilmu yang bisa membunuh orang dari jarak jauh Tapi ada syarat dari ilmu ini yang tidak boleh dilanggar Salah satunya adalah si pemilik tidak boleh bersumpah palsu Jika sampai hal ini dilanggar Ilmu kaib yang ia lontarkan akan berbalik mengenai dirinya sendiri Saat Sulaiman bersumpah bahwa dia bukan pelakunya Berarti dia melanggar syarat dari ilmu tali kaib Jika memang Sulaiman pelakunya Maka dia akan sengsara oleh ilmu tali kaib yang membalik pada dirinya sendiri Nah Sulaiman sudah bersumpah bahwa dia bukan pelakunya Kita lihat apakah sumpahnya itu akan berbalik memakan dirinya sendiri Kalau benar dia pelakunya tak perlu kita susah Dia akan sengsara sendiri Ucap Haji Asnawi Hampir semua orang menerima keputusan itu Hanya Pak Solikin dan Zainuri yang kurang senang dengan ikut campurnya Haji Asnawi Terutama Zainuri Niatnya agar Sulaiman dihukum secara adat tidak dapat teraksana Baiklah Mari kita bubar Biar Sulaiman ikut bersamaku Aku yang akan menjaganya Jika besok pagi tidak ada yang terjadi pada dirinya Sulaiman boleh pergi kemanapun ia suka Tunggu Cegah Sulaiman tiba-tiba Semua orang kembali menatap pada pemuda ini Apalagi yang akan ia lakukan Aku sudah bersumpah bahwa aku bukan pelakunya Jika aku bersalah biarlah ku mati dengan sengsara Tapi jika aku tidak bersalah Maka orang-orang yang memfitnah dan zolim padaku akan menjadi gantinya Teriak Sulaiman Saat mengatakan hal itu tampak mata pemuda ini berkaca-kaca Ada satu hal yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan Hakan tetapi demi nama baik dan keselamatan dirinya Hal ini terpaksa ia lakukan Haji Asnawi mengangguk kemudian berkata Kalian dengar sendiri bukan Jika Sulaiman tidak bersalah Maka orang-orang yang memfitnah dirinya akan celaka Tentu saja hal ini makin membuat orang-orang makin penasaran Semuanya menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya Apakah Sulaiman yang celaka atau justru orang lain Dan sudah pasti orangnya dimaksud adalah Zainuri dan Pak Solikhin Mari ikut pulang ke rumahku Sulaiman Ajak Haji Asnawi Sulaiman pun mengikuti langkah orang tua itu Diiringi pandangan orang-orang yang hadir di tempat itu Sulaiman menarik nafas panjang Kenangan masa silam itu mengusik pikirannya Kenapa hal ini seperti terulang pada dirinya Sungguh ia sudah berusaha bersikap sebaik mungkin Tapi kenapa masih saja ada orang-orang yang tidak suka Dan mencoba mengusik ketenangannya Bisa saja ia langsung menghadapi dan melawan tuduhan Pak Hasan Dengan kemampuan yang ia miliki Tapi selalu ia berusaha untuk beristighfar Ia tidak ingin menambah dosa Di masa tuanya dengan mencelakai orang lain Biarlah Allah sendiri yang akan menjadi hakimnya Ujar Sulaiman setengah berbisik Zubaidah yang sedari tadi memandangi suaminya Berdiri dan mengusap pelan pundak Sulaiman Bersabarlah Allah selalu bersama orang-orang yang benar Nurjanah yang ada di dalam kamar sempat menyaksikan semuanya Gadis ini masih tidak bisa menerima sikap ayahnya Cenderung selalu mengalah Sikap ini justru sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat buruk Seperti Pak Hasan Ayahnya sudah cukup bersabar dengan tuduhan dan segala macamnya itu Polisi saja tidak bisa membuktikan bahwa mereka bersalah Jadi untuk apa melakukan sumpah pocong Ayah terlalu penyabar hingga mudah diperdaya Sebenarnya gadis ini berharap ada lain untuk membuktikan Bahwa dia dan orang tuanya tidak bersalah Bukan dengan jalan sumpah pocong seperti ini Akibatnya bisa sangat fatal Ia pernah mendengar cerita dari orang-orang Kalau dulu pernah ada yang mati gara-gara sumpah pocong ini Lalu apakah hanya dengan cara ini penyelesaian masalah yang mereka hadapi Dan subuh baru saja berkumandang Sulaiman bersiap untuk sholat berjamaah di masjid Udara pagi yang sejuk dengan semilir angin bercampur dengan embun Membuat hatinya lebih tentram Setelah semalaman ia tidak dapat tidur Setidaknya kesegaran pagi ini menjadikan semangat baru paginya Ayah nanti pulang dulu ke rumah kan Banyak nurjanah yang mengantarkan ayahnya didang ke rumah Sulaiman mengangguk Nanti ayah pulang dulu Lagipula kita diminta kumpul di masjid Pak Doduha Masih agak lama Sulaiman melangkah melangkah menuju masjid diiringi pandangan mata putrinya Belum lama pria ini berjalan sudah ada Pak Kamran yang melangkah cepat menyusul Sulaiman Sulaiman tunggu sebentar Sulaiman Sulaiman pun berhenti sejenak lalu mereka berjalan beriringan Kau yakin akan melakukan suap pocong itu Sulaiman Kenapa memangnya Sulaiman berbalik tanya Sudah kau pikirkan betul-betul akibatnya Sulaiman menghilang nafas kemudian menjawab Aku juga sebenarnya tidak mau Tapi bagaimana lagi Orang yang memintaku untuk melakukannya Kalau aku menolak justru tuduhan itu makin menjadi Tapi setidaknya kita bisa menolak Tuah sumpah pocong itu sangat mengerikan loh Tidak apa-apa Sumpah itu akan berlaku bagi yang bersalah Jika kita benar dan tidak melakukan apa yang ditudukan Tuah itu tidak akan mengenai kami kok Ucap Sulaiman sambil tersenyum Kamran menggeleng-gelengkan kepalanya Kau seperti tidak paham dengan si Hasan saja Apapun bisa ia lakukan demi kepuasan hatinya Aku takut nanti kalian diperalat Aku sudah pikirkan hal itu Kami akan berhati-hati setelah sumpah pocong itu Sudahlah Tidak usah khawatir Aku sudah pikirkan semuanya masa-masa kok Lanjutnya sambil menupuk bau kamran Ia tahu keresoan hati temannya itu Suasana subuh yang dingin dan hening Mengantarkan para jamah sholat ke dalam nuansa khusyuh Yang tidak bisa diungkakan Hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menjalankannya Dua rokaat yang teramat singkat bagi mereka yang selalu merindu menyembah pada Sang Khalid Haji Yusuf yang memimpin dikir setelah sholat Sempat melihat Sulaiman ada di barisan terdepan Meskipun agak disudut Tapi matanya masih bisa menyaksikan kehadiran Sulaiman Sejenak hati orang tua itu gelisah Ia sangat mengkhawatirkan apa yang sesaat lagi akan terjadi di tempat ini Namun ia segera beristighfar Lebih baik menyerahkan semuanya pada takdir Apa-apa yang terjadi pada makhluk sudah dikariskan Sang Maha Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Haji Yusuf yakin Sulaiman tidak bersalah Ia sangat memahami laki-laki itu sejak lama Bahkan mereka pernah sama-sama ikut bertempur melawan pasukan Belanda Di masa perang kemerdekaan Dirinya pernah berhutang budi pada Sulaiman Jika tidak karena perantara pria itu Mungkin saat ini dirinya tidak bisa lagi menikmati hidup di dunia ini Rangkaian sulat sudah berlalu Setelah semua jamah bubar Haji Yusuf segera mencari Sulaiman Peruntung ia masih menjumpai Sulaiman tengah berpincang dengan kameran Haji Yusuf melambaikan tangan pada keduanya Dengan segera Sulaiman dan kameran menghampiri Kalian belum pulang? Belum Pak Haji Kameran Aku ingin bicara sesuatu yang penting dengan Sulaiman Kau tidak keberatan bukan? Ujar Haji Yusuf Orang tua ini sengaja bicara seperti itu agar kameran tidak tersinggung Silakan Pak Haji Aku juga sebenarnya harus cepat-cepat pulang Jawab kameran yang mengerti maksud Haji Yusuf Mari kita duduk di sana Ajak Haji Yusuf setelah sesat kameran meninggalkan mereka Sulaiman menurut Ia sudah tidak tahu apa yang akan dibicarakan pria yang sangat dihormati oleh warga kumpul sari Namun tekatnya sudah bulat Pantang baginya surut saat menerima tantangan Prinsip hidupnya musuh jangan dicari Bertemu pantang dielakkan Jika hanya dengan cara sumpah pocong ini Dirinya bebas dari tuduhan akan ia lakukan Bukan karena apa Tapi demi nama baik keluarga Haji Yusuf terbatuk Ia sudah tahu sulit merubah keputusan Sulaiman Tapi sebagai orang yang mungkin masih didengarkan Ia ingin menggagalkan sumpah pocong itu Sangat tidak baik akibatnya Ia sudah pernah melihat korban yang berjatuhan sebagai tulah dari sumpah pocong Dan ia tidak ingin lagi hal ini terjadi Pikirkan lagi masak-masak Sulaiman Bersabar adalah lebih baik Jangan turutkan hawa nafsu Sulaiman menatap ke arah lain Jujur ia tidak ingin membantah orang yang sangat dihormatinya itu Tapi ini bukan hanya masalah dirinya saja Tapi menyangkut kehormatan anak dan istrinya Itu yang ingin ia tegaskan Pak Haji Sulaiman membuka suaranya Aku sudah cukup bersabar dalam masalah ini Lagi pula bukan aku yang meminta sumpah pocong ini Mereka yang memaksa Jika aku menolak maka orang-orang menganggap tuduhan itu benar Mungkin kami sanggup hidup dalam kemiskinan Pak Haji Tapi kami tidak bisa hidup menanggung malu dan caci mati Aku punya keluarga Pak Haji Nama baik dan perasaan mereka juga harus aku jaga Tapi harus diingat Sulaiman Akibat dari sumpah pocong itu tidak baik Siapapun yang bersalah Biasanya mengalami kecelakaan Sebagai orang yang beriman Tegakah kita melihat saudara sendiri celaka Baik kau ataupun Hasan Aku tidak ingin melihat salah satu dari kalian celaka Sulaiman menganggup Aku setuju Pak Haji Aku sudah tidak ingin melihat Hasan celaka Meskipun dia sudah memfitnah keluarga aku Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengetahui masalah ini Jika aku menolak Bukan cuma Hasan memandang keluarga kami hina Tapi juga orang banyak Haji Yusuf menganggup Ia sangat mengerti apa yang disampaikan Sulaiman Masalah ini memang rumit Sepertinya memang tidak mungkin baginya meminta Sulaiman untuk mengurungkan liatnya Baiklah Sulaiman Aku tidak akan melarang Meskipun juga tidak menyentuhinya Hanya pesanku jangan kau gunakan ilmu yang kau miliki Biarlah Allah yang menjadi hakimnya Tidak perlu kau kotori dirimu dengan perasaan dendam Sebab apapun alasannya Memelihara dendam itu tidak baik Ujar Haji Yusuf mengingatkan Ia yang sangat mengenal Sulaiman Pernah mendengar cerita masa lalu pria itu Cerita yang menyebabkan banyak orang harus mengalami celaka Akibat sumpah yang salah Baik Pak Haji Insya Allah tidak akan terjadi Doakan saja hati ini bersih dari rasa dendam Jawab Sulaiman mengakhiri pembicaraan mereka pagi itu Suasana Masjid Al-Hidayah pagi itu agak sedikit berbeda Tidak seperti biasanya hari ini banyak orang yang memenuhi masjid sampai ke halamannya Rasa-rasanya suasana ramai seperti ini Hanya terjadi saat sholat id atau ada peringatan hari besar Islam Boleh jadi hampir semua penduduk kumpul sari hadir pagi itu Tentu bukan hal sembarangan yang terjadi Hari ini mereka akan menyaksikan acara Sumpah Pocong Peristiwa yang langka untuk penduduk kumpul sari Mereka yang sudah cukup lama tinggal di desa ini Baru dua kali ini menyaksikan Sumpah Pocong Sumpah Pocong yang pertama terjadi sudah lama sekali Peristiwa yang terkait dengan perdukunan Kejadian meninggalnya beberapa orang dengan cara yang tidak wajar Akhirnya membuat seseorang tertuduh sebagai dukun telur Dia menyangkal telah melakukan perbuatan itu Karena tidak ada bukti bahwa dia pelakunya Penduduk yang merasa yakin meminta orang itu melakukan Sumpah Pocong Dan akibatnya sungguh mengenaskan Orang itu akhirnya mengalami kesialan-kesialan hingga akhirnya tewas Dengan cara yang tidak wajar juga Lantas apakah dia pasti pelakunya Atau justru hanya kambing hitam dari pelaku yang sebenarnya Dulu penduduk sangat yakin dialah pelakunya Apalagi melihat akibat dari Sumpah Pocongnya itu Tapi lama kelamaan ada juga suara-suara yang menyaksikan Sebab ada satu dua orang yang memang mengerti tentang ilmu telur Mengatakan bukan dia pelakunya Karena hal inilah sejak itu Sumpah Pocong tidak pernah dilakukan lagi Dan sekarang mereka akan menyaksikan lagi Sumpah Pocong Apakah kejadian yang lalu berulang kembali Ini yang menjadi tanda tanya mereka yang hadir Sulaiman dan keluarganya sudah hadir Istrinya dan Nurjana duduk di belakangnya Wajah Sulaiman terlihat biasa saja Tidak ada gurat ketakutan atau kecemasan Bahkan sesekali ia melemparkan senyum pada orang-orang yang datang Dan memberi dukungan padanya Hanya saja Nurjana tidak bisa menutupi raut kecemasannya Ia sedih melihat ayahnya harus melakukan Sumpah Pocong demi membela dirinya Ia sangat menyesal tidak menuruti nasihat ayahnya Untuk menjauhi syarifah Namun apa pulih Semua sudah terjadi Ia hanya bisa berdoa agar Allah SWT Dapat menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah Berbeda dengan Sulaiman Di barisan lain Pahasan dan juga keluarganya sudah hadir Wajah mereka tampak sinis Apalagi saat melihat banyak juga orang-orang yang berpihak pada Sulaiman Semula ia berharap tidak ada satupun penduduk yang memihak Sulaiman Orang-orang bodoh Lihat saja nanti Jika mereka butuh bantuanku tak sudi aku membantu mereka Biarkan saja lah Yang penting kita berurusan dengan Sulaiman Saud istrinya Pahasan bersungut-sungut Hatinya makin tak tentram Ia ingin acara ini segera dilaksanakan Rasanya sudah tidak betah dia berada di dalam majid Sementara orang-orang yang hadir sibuk dengan pembicaranya masing-masing Meskipun ada yang berpihak pada pahasan Tapi banyak juga yang memberi dukungan pada Sulaiman Mereka yang sudah lama bergaul dengan Sulaiman Sangat mengenal pribadi laki-laki itu Mereka juga yakin tidak mungkin Nur Janah Pelaku pencurian perhiasan milik pahasan Tiba-tiba Semua pandangan tertuju pada Haji Yusuf menghabiri Sulaiman Orang tua ini duduk dan berkata Bagaimana Sulaiman Apa kau siap melakukan sumpah pocong ini Lelaki tua dengan suruban putih itu bertanya pada pria yang duduk dihadapannya Demi nama baik keluarga Aku bersedia melakukan apa saja Pak Haji Agar istri dan anakku terbebas dari segala tuduhan yang memalukan ini Sulaiman menjawab dengan wajah tenang dan pasrah Meskipun dalam hatinya menyimpan amarah yang menggeleka Sekilas ia menatap Subaidah dan Nur Janah Wajah kedua wanita itu tidak dapat menutupi perasaan tegang Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa Demi nama baik dan terlepas dari tuduhan yang memocokkan mereka Mentang-mentang mereka orang miskin lalu seenaknya harga diri mereka diinjak-injak Haji Yusuf menganggu Meskipun lelaki tua ini tidak menginginkan ada peristiwa semacam ini Ia sudah menolak dan menjelaskan bahwa dalam syariat Islam Sumpah pocong itu tidak ada Namun masyarakat berkeras untuk tetap mengadakan ritual ini Sebagai orang yang dituakan dan dihormati ia kecewa nasihatnya diabaikan Ini untuk menghindari keributan yang justru nantinya makin meluas Baiklah kita mulai saja acara ini Agar semuanya cepat selesai dan setelah ini Aku harap semuanya dapat menerima dengan lapang dada Segala akibat dan keputusannya kita kembalikan pada Allah SWT Ujar Haji Yusuf pada semua yang hadir menyaksikan ritual Sumpah pocong Beberapa orang yang biasanya ditunjuk untuk melakukan persiapan Sumpah pocong Segera menghampiri Sulaiman Pria itu diminta berbaring di atas kain putih yang sudah disiapkan Kemudian Sulaiman mulai dibungkus dengan kain kafan itu Persis seperti mengafankan orang yang sudah meninggal dunia Hanya mukanya saja yang terbuka Haji Yusuf memimpin doa sebelum acara Sumpah pocong dimulai Dalam sambutan singkatnya Beliau meminta agar acara Sumpah pocong seperti ini adalah yang terakhir mereka laksanakan Jangan ada lagi di kemudian hari Orang-orang melakukan hal serupa Setelah Haji Yusuf selesai maka dimulailah upacara pelaksanaan Sumpah pocong itu Wajah-wajah tegang terlihat jelas terlebih Subaidah dan Nurjana Sedangkan wajah sinis terlihat dari Pak Hasan dan orang-orangnya Mereka berharap Sulaiman akan menerima ganjaran yang setimpal setelah Sumpah pocong ini Tak sabar mereka menunggu saat itu sehingga terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah Dengan dibimbing oleh seorang yang mengerti ritualnya Sulaiman mulai mengucapkan Sumpahnya Dada Pria ini berdebar Walaupun niatnya sudah bulat Tapi tetap saja berbagai rasa berkecamuk dalam pikirannya Demi Allah Jika memang benar keluarga kami yang bersalah Kami ikhlas menanggung semua akibatnya Akhirnya keluar juga kata-kata itu dari mulut Sulaiman Semua yang hadir mendengarkan dengan berbagai tanggapan Suara Sulaiman yang lantang menyeratkan bahwa dia tidak bersalah Tapi bagaimanapun juga di telinga-telinga orang yang membencinya Ucapan ibarat lonceng pembuka petaka bagi Sulaiman sendiri Lihat saja setelah ini dia akan celaka Bisik orang-orang yang berpihak pada Pak Hasan Laki-laki yang memimpin upacara Sumpah Pocong itu mengangguk dan mengatakan ritual sudah selesai Dia bermaksud melepaskan kain putih yang membungkus pria itu Namun semuanya Terkejut saat Sulaiman duduk dan melanjutkan Sumpahnya sambil berkata dengan lantang Dan jika memang kami tidak bersalah Maka semua azab ini akan kembali pada semua keluarga yang dengan zalim menuduh kami Kabulkan ya Allah Kabulkan ya Allah Kabulkan ya Allah Di akhir kalimatnya suara Sulaiman terdengar serah Mungkin karena emosi bercampur rasa sedih Tentu saja hal ini membuat semua yang mendengarnya kaget Bisik-bisik terdengar disana-sini Mereka menganggap apa yang dikatakan Sulaiman itu bukan termasuk bagian dari Sumpah Pocong Suara petir menggelegar tiba-tiba terdengar Disusul kilat sambar menyambar Hujan pun turun dengan derasnya Semuanya saling pandang Sesaat yang lalu tidak ada tanda-tanda hujan akan turun Tetapi kenapa kejadian itu bertepatan setelah Sulaiman mengucapkan Sumpahnya yang kedua Semua orang saling pandang dengan penuh tanda tanya dan gelisah Apakah ini satu pertanda buruk? Astagfirullahaladzim Haji Yusuf beristighfar Jangan berkata seperti itu Sulaiman Tidak baik Ucapnya ia menyesalkan apa yang telah dilakukan Sulaiman Meskipun ia sebenarnya tahu bahwa pria itu orang yang jujur dan telah difitnah Tapi ia tidak menghendaki hati Sulaiman dikotori oleh rasa dendam yang berkepanjangan Namun semuanya sudah terlambat Pria itu sudah mengucapkan Sumpahnya Aku berharap tidak akan ada lagi sumpah pocong seperti ini Tegas Pak Haji Yusuf Semua orang kali ini tertunduk Bahasan dan orang-orangnya tak kalah terkejutnya melihat peristiwa itu Rasa ngeri menusup di hati mereka Apa ini pertanda Sulaiman tak bersalah? Lalu siapa pelaku sebenarnya? Mereka khawatir apa yang disapkan Sulaiman akan terbukti Mereka yang terlibat dan menuduh Sulaiman dan keluarganya Akan terkena azab dari sumpah pocong Berbagai pertanyaan muncul dalam penak masing-masing Haji Yusuf yang melihat kasak kusuk ini kemudian melanjutkan ucapannya Lihatlah apa yang terjadi sekarang ini Orang yang baik seperti Sulaiman ini Akhirnya habis juga kesabarannya Karena kalian terlalu mendesaknya Ingat Sumpah dalam Islam itu cukup dengan mengucap Demi Allah Tidak perlu ditambah dengan segala macam yang justru murgikan diri sendiri Haji Yusuf menghilang nafas panjang Kemudian laki tua itu berkata lagi Acara ini sudah selesai Aku minta semuanya kembali seperti biasa Tidak ada lagi yang mengganggu atau belum mengucilkan Sulaiman dan keluarganya Biarlah Allah SWT yang menjadi hakimnya Biarlah Allah yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah Sumpah pocong memang sudah selesai Semua orang yang hadir disitu pulang dengan membawa berbagai tanya tak terjawab Hujan masih turun dengan derasnya Beberapa orang terpaksa pulang menerobos derasnya air yang laksana cercurah dari atas langit Suasana yang belum beranjak siang itu membuat cuaca lebih sejuk Bahkan beberapa orang mulai mengeluhkan rasa dingin Pak Hasan dan orang-orangnya sudah dari tadi meninggalkan masjid Mereka tidak peduli dengan hujan Hati mereka yang panas sepertinya tidak terpengaruh dengan dinginnya air hujan Sementara Sulaiman dan keluarganya beserta beberapa orang lainnya masih tetap bertahan di dalam masjid Mereka membentuk kelompok-kelompok sendiri tentunya dengan topik obrolan yang tidak jauh berbeda Haji Yusuf yang semula duduk bersama beberapa pengurus dan orang yang dituakan di kumpul sari Kini beranjak menghampiri Sulaiman yang masih menunggu hujan reda Ditemani istri dan anaknya ia menanggapi pertanyaan orang-orang yang ingin mengetahui apa Yang dirasakan saat pelaksanaan Sumpah Pocong tadi Melihat kehadiran Haji Yusuf mereka gak merenggang Memberi ruang untuk orang tua itu duduk Sambil tersenyum dan sedikit terbatuk Haji Yusuf menyapa Kalian belum pulang Pertanyaan basa-basi Tapi setidaknya pembuka kata yang bagus Hampir semua menggeleng Iya mereka lebih baik menunggu hujan reda Kesawah pun rasanya tidak mungkin lagi Hari hampir beranjak siang Jika hujan reda mungkin sehabis duhur mereka mulai turun kesawah Aku berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua Ucap Haji Yusuf untuk Sulaiman Aku minta berhati-hatilah Bisa saja ada orang-orang yang menanggu ikan di air keruh Memanfaatkan keadaan ini yang terpenting Sulaiman menganggu Ia memahami apa yang dikatakan Haji Yusuf Bukan satu hal yang mustahil jika tiba-tiba ada kejadian buruk yang menimpanya Kemudian dikait-kaitkan dengan sumpah pocong yang sudah ia lakukan Ia juga harus waspada Pak Hasan bisa saja berbuat sesuatu untuk mencelakainya Sulaiman paham betul dengan sifat terlaki itu Apapun akan dilakukan demi kesenangan dirinya sendiri Tidak pernah memikirkan nasib orang lain Kami tadi sudah berunding Akan ada orang-orang yang akan melindungimu dari jauh Jaga-jaga karena tidak ada yang memanfaatkan situasi Hasan juga akan kami awasi Jangan sampai dia berbuat macam-macam Jelas Haji Yusuf Memang dia sudah berunding dengan perangkat desa Baginya baik Sulaiman dan Hasan harus diawasi Dia tidak ingin kejadian di masa lalu terulang kembali Ia tidak begitu khawatir dengan Sulaiman Sebab Haji Yusuf sangat mengenal sifat lelaki itu Namun ia tidak yakin dengan Hasan Terlihat jelas Hasan tidak puas dengan sumpah pocong tadi Bisa jadi lelaki ini merencanakan sesuatu Untuk membuat Sulaiman makin tersudot Terima kasih Pak Haji Sebenarnya tidak perlu sampai menyusahkan orang lain Insya Allah aku bisa melindungi keluarga dari gangguan orang-orang berniat jahat kok Saud Sulaiman menolak dengan halus Hadirnya orang-orang yang mengawasi itu Justru membuat suasana menjadi tidak tenang Masing-masing pihak pasti saling curiga Dan akhirnya malah memperluas masalah Aku mengerti maksudmu Sulaiman Tapi kami tidak bisa tinggal diam Ini justru demi kebaikan bersama Ujar Haji Yusuf sambil menepuk bau Sulaiman Ia ingin pria ini mengerti apa yang diinginkan para tetua di desa ini Mau tidak mau Sulaiman harus menerima keputusan ini Setidaknya ia harus berharap ada sisi baiknya dari rencana itu Ia berharap tidak akan ada tindakan pengecut dari Pak Hasan Hujan berangsur mulai reda Satu persatu dari mereka meninggalkan masjid Sulaiman pun mohon diri Tak lama ia mengungkapkan terima kasih pada warganya Yang memberi dukungan kepadanya Setidaknya itu terlihat masih banyak warga desa yang memandang baik pada keluarganya Sementara itu di rumahnya Pak Hasan justru uring-uringan Tingkah Sulaiman yang menambai sumpahnya itu dianggap sebagai penghinaan baginya Badinya ia berharap enggan sumpah pocong itu Posisi Sulaiman akan tersudut Terngiang di telinganya Ucapan Sulaiman yang mengutuk orang-orang yang menuduh dirinya Jika memang kami tidak bersalah Maka semua azab ini akan kembali pada semua keluarga Yang dengan zolib menuduh kami Kabulkanlah ya Allah Kabulkanlah Setan betul Itu sama saja dia menuduh kita sudah memfitnahnya Padahal kenyataannya memang anaknya itu yang mencuri Maki Pak Hasan sambil tangannya memukul meja Membuat kaget anak dan istrinya yang ada di situ Sudahlah bang Tidak ada gunanya Abang marah-marah disini Lebih baik Abang suruh orang untuk memata-matai Sulaiman dan keluarganya Bisa jadi Mereka merencanakan sesuatu yang buruk untuk kita Mana perani dia berbuat macam-macam padaku Tanggung sendiri nanti akibatnya Saud Pak Hasan Pongah Dalam hatinya ia sudah menyiapkan rencana baru Kali ini ia yakin akan membuat Sulaiman dipenci semua orang dikumpul sari Hari ini desa kumpul sari dikuyur hujani sedari pagi Sehingga udara malam terasa sangat dingin Hampir semua penduduk lebih memilih berdiam diri di rumahnya Sulaiman pun duduk menghadap jendela Sejak badai sakya duduk termenung sambil sesekali menatap di kejauhan Di meja ada pisang rebus hangat dengan segelas kopi Hari ini tidak sebutir nasi pun masuk ke dalam perutnya Beban pikiran membuatnya tidak berselera Di kejauhan anjing hutan melolong bersaut-sautan Nyanyian kata dan jangkrik pun menambah irama tersendiri Meskipun sesekali terdengar suara burung hantu Tapi mata dan telinga Sulaiman yang cukup awas Mampu membedakan mana suara burung hantu yang asli Sepertinya orang lainnya dimaksud Haji Yusuf sudah memulai tugasnya Desis Sulaiman pada dirinya sendiri Matanya yang tajam melihat gerakan-gerakan orang yang mengawasi dirinya Ada dua orang dari tempat yang berbeda Mereka memberi kode dengan suara burung hantu Tapi apa ini orang Haji Yusuf atau justru orangnya Hasan ya Timbul pertanyaan sendiri dalam gumanya Lelaki yang kenyang dengan pengintaian dan peperangan Semasa perang kemerdekaan ini Mulai mengolah mata batinnya Mulut Sulaiman terlihat komat kamit Sambil menatap tajam karah dua orang yang sedang menguntai rumahnya Keningnya sedikit berkerut Manakala mengetahui ada gerakan lain di tempat yang berbeda Dua orang pengintai itu mengetahui ada orang lain yang baru saja datang Tanpa buang waktu mereka segera menyingkir Hari inilah yang membuat Sulaiman bingung Kenapa ada dua kelompok yang mengawasi rumahnya Berarti salah satu dari mereka bukanlah orang-orang Haji Yusuf Kepingungan Sulaiman segera terjawab Saat kelompok yang baru saja datang terus melangkah menikati rumahnya Sulaiman langsung mengenali kedua orang itu Buru-buru ia keluar dan menyongsong kedatangan mereka Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalian rupanya ia datang Masuklah Sambut Sulaiman sambil mempersilahkan tamunya masuk Terima kasih Sulaiman Kami menjelaskan tugas dari ketua kampung Jadi mulai malam ini kami bergantian mengawasi keadaan sekitar rumahmu Seput Hamid sambil menolak Dengan halus Apa kau tidak menjumpai hal-hal yang mencurigakan Sulaiman Tadinya Sulaiman ingin menjawab terus terang Tapi ada kebimbangan di hatinya Kedua orang itu pasti akan melaporkan Pada Haji Yusof Dia tidak ingin masalah yang belum jelas ini makin memperkeruh keadaan Alhamdulillah Alhamdulillah aman-aman saja Baiklah kalau gitu Kami persimisi dulu ya Kami kesini sengaja memberitahukan padamu agar tidak terjadi kesalahpahaman Ujar Hamsi sekaligus mereka berpamitan Baiklah kalau ada perlu apa-apa Jangan sungkan-sungkan Ketuk saja pintu rumahku ini ya Sekarang ia baru tahu memang ada orang lain yang mengawasi rumahnya Siapa lagi kalau bukan orang-orangnya Pak Hasan Sulaiman menarik nafas panjang Ada rasa marah yang bergejolak dalam dadanya Sebenarnya ia ingin membuat perhitungan dengan orang-orang itu Seketika ia ingat dengan pesan Haji Yusof Boleh jadi itu bukan orang-orangnya Pak Hasan Tapi justru mereka yang memancing keadaan di air keruh Sementara itu dua orang yang mengintai rumah Sulaiman setengah berlari Dengan nafas tersengal-sengal Di sepatang pohon pirindang mereka sepakat berhenti Setelah mengatur nafas salah satunya dari mereka yang memakai topeng menggerutu kesal Sialah rupanya ada orang yang ditugaskan menjaga rumah si Sulaiman Seorang lagi menganggu Napasnya masih belum teratur Bahkan beberapa kali terbatuk sebelum akhirnya menjawab Mungkin itu suruhan dari ketua kampuk Yang aku dengar seperti itu Berarti tugas kita cukup sulit Lebih baik kita lapor saja Pak Hasan Aku tidak sanggup jika harus berhadapan dengan orang-orang sendiri Tapi kita sudah pernah nerima upai Tidak mungkin kita mundur seperti itu saja Kawannya terlihat ragu Bagaimana jika Pak Hasan meminta uang yang sudah diberikan Kita lihat perkembangan satu dua hari ini Jika keadaan tidak menunjukkan apa boleh buat Kita mundur Akhirnya mereka mengambil keputusan Lalu dengan segera berlari dalam gelap Terima kasih telah menonton! Kadis itu masih cantik termenum Memandangi langit-langit kamarnya Jurum jam weker di meja sudah hampir di angka 12 Tapi sedikitpun Tidak ada tanda-tanda matanya ini mau terpejam Beberapa kali terdengarlah nafas panjangnya Terlihat kegelisahan teramat sangat pada dirinya Ah kenapa persoalan ini menjadi tambah rumit Tadinya aku pikir bisa dengan mudah membuat Nurjana dituduh sebagai pencuri Ternyata urusannya makin berbelit-belit Padahal rencana itu sudah diatur serapi mungkin Sehingga Rosida dan Sakya pun tidak tahu soal ini Apalagi saat sumpah pocong terlihat banyak yang memiak pada keluarga Nurjana Bahkan ketika ayah Nurjana menambai sumpah itu dengan kutukan Bunuh kutuknya berdiri Kengerian membayangi wajahnya Jika benar-benar kutukan itu terbukti Dialah yang pertama akan celaka Ah sumpah pocong itu tidak akan berbalik kepadaku Mereka yang melakukan Pasti mereka pula yang akan terkena rumahnya Pikir gadis itu Ia yakin dengan pendapatnya Lagipula ayahnya sudah menyuruh orang untuk memantau keluarga Nurjana Bahkan mereka harus berbuat sesuatu akan orang-orang mengira Sulaiman dan keluarganya terkena tulah dari sumpah pocong Tapi bagaimana jika usaha itu gagal? Mungkin aku harus bergerak sendiri Akanku buat Nurjana celaka Dan orang-orang menduga Itu adalah ulah dari sumpah pocong yang dilakukan ayahnya Tiba-tiba pikiran itu melintas Gadis ini tersenyum Ia tahu siapa yang harus dihubungi untuk meminta bantuan Kali ini Sarifah merasa yakin dengan rencananya Gadis itu pun akhirnya terlap dan dalam mimpinya Itulah cerita misteri bersambung jimat petaka sumpah pocong Salam jimatres, salam satu misteri Aduh 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 Cimaaat Sampai jumpa An폭 Jumaaat Aduh Aduh